Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi sebelum undang-undang itu selesai, sebetulnya ada hal-hal yang bisa dilakukan yang dengan begitu investasi harus dilakukan oleh BUMN. Misalnya, sekarang yang melola Blok Mahakam itu adalah Pertamina. Supaya produksi gas dan minyak bisa dipertahankan, itu tetap saja Pertamina harus melakukan eksplorasi. Kalau tidak cadangannya itu akan terus berkurang dan produksinya akan turun. Sama juga nanti, kalau Pertamina diserahin Blok Rokan di 2021, Pertamina harus melakukan eksplorasi. Nah, dua hal ini, dua contoh ini dan juga mungkin ada sekitar 10 lagi yang sudah diserahkan ke Pertamina untuk dikelola. Tidak mungkin produksi itu bisa dipertahankan, apalagi dinaikkan. Kalau tidak dilakukan oleh Pertamina itu eksplorasi. Nah, bagaimana Pertamina bisa melakukan eksplorasi kalau untungnya sendiri itu dipakai untuk sesuatu yang populis. Nah, inilah saya kira yang pemerintah sendiri bisa lakukan. Tolong kebijakan populis itu diperbaiki. Lakukanlah subsidi, sistem subsidi tepat sasaran. Sehingga jumlah uang yang digunakan itu mungkin 1 per 5 dari yang sekarang ada. Dengan begitu, 4 per 5-nya bisa dipakai oleh Pertamina untuk mengeksplorasi yang sudah dikuasai sekarang. Itu ada di tangan pemerintah. Nah, mau nggak pemerintah melakukan itu? Itu pertanyaan besar. Mau nggak pemerintah melakukan itu? Mau nggak DPR memaksa pemerintah? DPR bisa juga kan memaksa pemerintah untuk melakukan itu. Betul, betul. Ini Moody's bilang bahwa 120 miliar USD 80% adalah untuk eksplorasi dan produksi hulu. Apa yang harus dibenahi Pak di sektor hulu dulu? Ya, itu tadi. Menuju ke hilirnya nanti. Artinya bahwa kalau ingin cadangan bertambah, eksplorasi harus dilakukan. Uang harus ada. Nah, sepanjang itu di bawah kontrol BUMN dan pemerintah, itulah yang utama. Nah, karena itu tadi saya sampaikan, tolong ini dibantu. Jangan digerogoti uangnya, tapi ditugasi justru uang itu sebagian dipakai untuk eksplorasi sehingga cadangannya itu meningkat. Sehingga produksinya meningkat. Tidak meningkat pun bisa dipertahankan. Tapi kalau tidak dilakukan eksplorasi, lambat laun itu akan terus turun. Ini di bawah kendali pemerintah. Dan DPR bisa menugasi, jangan justru diam. Jangan sebaliknya. Ada pemerintah melakukan pelanggaran, DPRnya juga diam. Oke, oke. Kita coba ke Pak Kurtubi ini, sebenarnya DPR diam atau enggak nih? Kalau kita bicara soal bagaimana eksplorasi yang harus dilakukan di sektor hulu sebenarnya seperti apa, Pak? Kita bicara di DPR itu, terutama peraksinasi dem, ya. Sejak awal saya sudah sampaikan ke pemerintah dalam hal ini, SKK Migas misalnya. Sudah ada program yang sangat bagus di SKK Migas, di perusahaan minyak asing. Ya, meningkatkan produksi itu dengan mengoptimalkan lapangan tua. Oke. Ya, lapangan tua dioptimalkan berbagai metode bisa. Ada satu metode namanya EOR, dan ada pilot proyek. Di laguan di situ, sudah berhasil pilot proyek ini. Saya minta, tolong pilot proyek yang sudah berhasil ini diterapkan. Ini akan bisa meningkatkan produksi 200-300 ribu barrel per hari. Yang sekarang cuma 800, bisa tingkat menjadi 1.100.000 misalnya. Itu tidak dilakukan. Jadi DPR kita sudah berbicara itu. Nah, eksplorasi untuk blok-blok produksi tetap kita dorong. Sebab risikonya lebih rendah. Eksplorasi di blok produksi risiko lebih rendah karena sudah ada data-data eksplorasi dari sumur-sumur di sekitarnya. Yang kita butuhkan, yang Mudi juga maksudkan itu, sebagian besar adalah eksplorasi mencari cadangan baru. Di blok-blok baru di Indonesia ini, 120-an potensi cadangan itu ada yang baru dieksplorasi secara intensif. Mungkin baru separuhnya. Separuhnya belum secara intensif dieksplorasi. Ini butuh dana besar luar biasa. Jadi tetap kita dorong, eksplorasi di blok-blok produksi tetap didorong. Tetapi ini risiko kecil. Risiko yang tinggi itu adalah yang belum berproduksi. Masih dalam tahap eksplorasi. Sehingga ini membutuhkan aturan mekanisme sistem yang sederhana. Disederhanakan sehingga investor asing itu bisa masuk. Tapi kita tetap berdaulat. Kalau mengakibat pada pesan 33. Itu yang kita harapkan. Oke, itu yang diharapkan. Dari DPR juga sudah ikut mendorong itu ya ke pemerintah atau memaksa itu. Dan tadi juga Pak Marwan sudah bicara beberapa poin-poinnya. Semuanya harus berdampak kepada bagaimana suntikan investasi itu akhirnya bisa meningkatkan kondisi migas kita ya. Oke, baik. Dan sampai di sini sepertinya kebersamaan kita dalam hod ekonomi. Karena waktunya sudah tidak banyak lagi. Tapi saya berharap bahwa... Tama setengah menit. Iya. Gimana Pak? Iya, bahkan kalau mungkin ini pemerintah mengeluarkan perpu. Kotong kopas. Perpu ya? Saran saya. Undang-undang nggak beres keluarin perpu ya? Repisi nggak beres pakai perpu aja. Oke, saya berharap bahwa ini juga bisa didengar oleh pemerintah. Bahwa kita tidak hanya berputar-putar pada undang-undang saja dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Karena ini adalah kepentingan Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Supaya kita orang-orang Indonesia ini nggak cuma mikir bahwa kita tuh kaya migas. Padahal sebenarnya kita menuju kemiskinan ya Pak ya. Nanti di tahun 2025 ini adalah survei dari Moody's Pemirsa. Kami harapkan ini bisa menjadi cetatan pemerintah. Dan sampai di sini, hod ekonomi menemani Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke iman kami di redaksi Adberita 1.TV atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zedra. Terima kasih. Sampai jumpa.